Eko-sistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timba balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya Eko-sistem bisa dikatakan juga sebagai suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi Secara garis besar, ekosistem dibedakan menjadi ekosistem darat dan ekosistem perairan Ekosistem perairan itu sendiri dapat dibedakan atas ekosistem air tawar dan ekosistem air laut Di dalam ekosistem terjadi saling ketergantungan antara komponen Sehingga apabila salah satu komponen mengalami gangguan, maka akan mempengaruhi komponen yang lainnya Salah satu contoh yang dapat kita amati adalah ekosistem air tawar seperti sungai Pada kesempatan kali ini, kita akan mengamati pengaruh deterjen terhadap ikan Untuk itu, marilah kita lakukan percobaan berikut ini Pertama-tama, siapkan alat dan bahan yang akan dipergunakan Yaitu Timbangan 10 ekor ikan kecil yang kira-kira sama besarnya Sendok Deterjen Stopwatch Air jernih Gelas kimia Gelas ukur Dan lembar kerja Langkah pertama Buatlah larutan deterjen 1% Larutan ini dapat dibuat dengan cara mencampurkan 1 gram deterjen Kedalam 100 ml air Kedalam 100 ml air Siapkan lima buah gelas kimia yang sudah diberi label Satu Dua Tiga Empat Dan lima Kemudian Tambahkan 99 ml air jernih Kedalam gelas kimia 1 98 ml air jernih Kedalam gelas kimia 2 97 ml air jernih Kedalam gelas kimia 3 96 ml ke dalam gelas kimia 4 Dan 100 ml air ke dalam gelas kimia 5 Selanjutnya Selanjutnya Masukkan larutan deterjen sebanyak 1 ml Kedalam gelas kimia 1 2 ml deterjen Kedalam gelas kimia 2 3 ml deterjen 3 ml deterjen Kedalam gelas kimia 3 4 ml deterjen Kedalam gelas kimia 4 Dan biarkan gelas kimia 5 Tidak tercampur deterjen Setelah larutan deterjen dan air jernih tercampur Masukkan 2 ekor ikan kecil Yang kira-kira sama besarnya Kedalam masing-masing gelas kimia yang sudah dipersiapkan tadi Dan nyalakan stopwatch Demikian pula dengan gelas kimia lainnya Biarkan larutan yang telah diberikan tadi selama 5 menit Dan catat perubahan yang terjadi setiap menit Pada lembar kerja yang telah dipersiapkan tadi Silah turun kecil Tadak terjangkati Pada masa kimia yang sudah dipersiapkan tadi Setelah menit kelima, pada gelas kimia berapakah ikan lebih cepat lemas? Hasil pengamatan menunjukkan bahwa ikan pada gelas kimia keempat lebih cepat lemas. Bagaimanakah dengan hasil percobaan yang dilakukan kalian? Apakah sama dengan apa yang telah dilakukan tadi? Setelah 5 menit, dari percobaan tadi dapat disimpulkan bahwa ikan tidak dapat hidup di ekosistem yang tercemar. Ekosistem air yang tercemar oleh larutan deterjen dengan konsentrasi tinggi akan menyebabkan kematian makhluk hidup yang ada di dalamnya dalam waktu singkat. Kondisi ini menunjukkan adanya hubungan timbal balik saling mempengaruhi antara komponen abiotik air dan komponen biotik ikan. Demikian percobaan kita kali ini. Semoga bermanfaat.